Intro Halo Kembali lagi di My Copight Collection Hari ini Saya mau mereview Sebuah Pedang Pusaka Kuno Yang berusia 400 tahun Atau perkiraan Dari abad 16 atau 17 Dan pedang ini Merupakan pedang peninggalan Dari Mataram Kuno Dan sedikit cerita ini kawan-kawan Sistem pemerintahnya Mataram Kuno Dulu berpusat di Jawa Tengah Dan berpindah di Jawa Timur Dan sewaktu di Mataram Kuno Kebanyakan atau mayoritas penduduk setempat Beragamakan Hindu Buddha Dan disini Pedang ini merupakan peninggalan juga Dari era Hindu Buddha Kuno Dan di video kali ini Saya tidak akan menceritakan sejarah tentang Mataram Kuno ya Karena kalau diceritakan Sejarahnya cukup panjang sekali Dan disini Saya akan mereview Sebuah pedang pusakanya Jadi simak terus videonya ya Oke langsung saja saya tunjukkan Pusaka pedang Yang berusia 400 tahun Dan masih berkondisi sangat baik Oke lanjut saya tunjukkan Pedangnya seperti ini Ini foto ya Saya review dari Sarungnya dulu ya Kawan-kawan Sarungnya ini Terbuat dari bahan perak Dan dengan di dalamnya Ada lapisan kayu Jadi kayu Dilapis Dengan perak Dengan ukiran motif kembang Yang sangat detail dan halus Disininya juga Di bawahnya juga ada Dan ini juga Ciri khas dari Mataram Kuno Kawan-kawan Jadi Seperti Motif kerajaan Atau motif Era Hindu Buddha Kuno Pasti memiliki ciri khas seperti itu Kalau benar-benar Peninggalan dari sana Dan dibaliknya juga Sama Ada ukiran yang sangat halus Dengan motif seperti Teratai Di bagian sini ada Terlihat ya Ini seperti teratai Dan ini ukiran seperti kembang Sangat istimewa Dan di bagian bawahnya Juga ada Berukiran kembang Kawan-kawan Sama Di bawahnya juga sini Juga ada motif teratai Dan saya mau review Handlenya Handlenya ini Wah Sangat indah ini Bermotifkan Barong Kuno Seperti yang ada di Bali Cuma ini motifnya Kalau menurut saya Sangat istimewa Dan primitif Seperti ini Kawan Motifnya Cukup seram Bagus Sekali Sekali Kalau menurut saya Dengan ukiran yang sangat halus Dan detail Terlihat sangat hidup Ya kawan-kawan Bagian sampingnya Rambutnya juga Diukir dengan sangat halus Full ukiran Di handle Handlenya ini juga Terbuat dari bahan perak Jadi sangat istimewa Di bagian ini Ganjanya Atau bagian Apa ini Mendak mungkin ya Kalau orang bilang Full ukiran Sama dengan bahan perak Saya coba buka Di bagian sini Ini ternyata Bisa dibuka loh Dan ini sangat istimewa Sekali menurut saya Seperti ini Ini Terbuat dari bahan tanduk Tanduk kerbo Kuno Tempul dulu Warnanya Terlihat kan kawan Cuma di bagian sini Ada kerusakan kecil Karena faktor usia Cuma Kalau menurut saya Seperti ini Dengan usia yang cukup tua Sepertinya Masih bagus ya Dan biasanya Pedang seperti ini Hanya dimiliki Oleh Kalangan tertentu Atau orang Kasta tertentu Jadi sangat istimewa Oke Langsung saja Saya tunjukkan Dalamnya Seperti ini Dalamnya juga Berkondisi Masih sangat baik Pedang ini Pedang ini juga Dulunya Dirawat dengan Sangat baik Oleh pemiliknya Dan biasanya Pedang ini Merupakan Turun Temurun Dari generasi Ke generasi Jadi Sangat sulit Sekali Untuk mendapatkan Pedang Seperti ini Dan di bagian Bilanya Pedang ini Juga ada Pamar Seperti di dalam Keris Cuma Saya Kurang paham Pamar Pamar apa Seperti ini Mungkin Kawan Kawan Bisa tahu Pamar apa Ini Namanya Dan di sini Juga ada Tulisan V Ini juga Baliknya Pedang Seperti ini Biasanya Juga disebut Dengan Pedang Suduk Atau Pusaka Pedang Suduk Asli Kuno Dari Mataram Kuno Dulu Sangat Istimewa Ya Oh ya Dan di bagian Belakangnya Sini Juga ada Seperti Pengaitnya Jadi Dulu Ini Mungkin Dibuat Untuk Di Ikatkan Di Bagian Celana Keren 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 Kawan 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 Sangat Bagus Buat Koleksi Ini Gaya Gaya Seperti ini Juga Gaya Gaya Mataram Kuno Kawan Kawan Mataram Merah Hindu Buddha Keren Sepertinya Sampai disini Dulu ya Review Pusaka Pedang Kuno Dari Mataram Kuno Atau Biasa Disebut Dengan Pusaka Pedang Suduk Kuno Dan Untuk Melihat Video Detailnya Tentang Pusaka Pedang Ini Silahkan Lihat Setelah Ini Dan Salam Sukses Pusaka Selamat Pusaka Disini Pusaka Atau Pusaka Sampai Pusaka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati